Ya selamat sore rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini saya Nedwin dari Lingus ingin berbagi mengenai sedikit pemikiran sedikit sharing knowledge tentang dunia manajemen baru saja saya selesai menyelesaikan dua buku favorit saya kemarin jadi ya yang pertama ini punya Riki Verona Martono buku tentang analisis produktivitas dan efisiensi buku ini beliau memaparkan mengenai banyak sekali tips dan trik bagaimana kita mengelola sebuah analisis produktivitas dan efisiensi sehingga sehingga strategi di dalam suatu perusahaan dan berjalan dengan baik dari sudut pandang rasio produktivitas dan efisiensi luar biasa berikutnya adalah buku dari Pak Fredi Rangkuti ini sudah terkenal ya nama beliau yakni buku yang sebenarnya teknik membedah kasus bisnis dengan analisis swab ya buku ini sangat saya rekomendasikan kepada Bapak-Ibu semua disini lengkap tentang cara perhitungan bobot rating lalu OCAI itu ada sekitar berapa halaman nih 240-an halaman kalau Anda belum tahu Pak Fredi Rangkuti itu yang keren itu jadi beliau ini seorang trainer dan sangat detail sekali ketika membedah swab disini saya banyak belajar dari buku-buku beliau yang lain juga oke kesempatan yang baik ini akan saya coba untuk sharing sama teman-teman semua rekan-rekan sekalian yang ada disini untuk menyampaikan suatu strategi menarik salah satu strategi atau analisa strategi yang sudah lama ada tetapi nampaknya saya belum begitu populer di Indonesia sehingga saya kira perlu untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini oke apa itu strategi yang akan kita bahas pada video kali ini berikut materinya mari kita lihat bersama-sama langsung saja ya ini adalah ya Bapak Ibu sekalian telah nampak di layar Anda judulnya adalah menuju keunggulan melalui Malcolm Baldrige apa itu Malcolm Baldrige mari kita semua bersama-sama agendanya ya seperti ini nanti kita akan membahas tentang definisinya lalu 7 kriteria kemudian penilaiannya dan juga skalanya apa sih Malcolm Baldrige itu kita mulai dari sini bahwa dulu ada sebuah rewording atau penghargaan tahunan untuk perusahaan yang di Amerika begitu dengan untuk perusahaan yang excellent atau perfect gitu ya nah adanya penghargaan Baldrige ini dimulai sejak tahun 1987 di USA namanya inisiatornya adalah Mr. Malcolm Baldrige waktu itu beliau adalah Menteri Perdagangan USA di tahun 1987 nah apa saja 7 pilar itu atau inti ya dari penilaian Malcolm Baldrige ini ada sekitar 7 pilar yang belum kita pahami di sini ya pertama adalah leadership kemudian strategic planning lalu workforce focus kemudian operation focus lalu customer focus dan bermuara pada business results tapi fondasinya adalah measurement, analysis, dan knowledge management nah ini adalah skor yang perlu teman-teman capai gitu di dalam penilaian 7 pilar di Malcolm Baldrige ini tadi ini ya apa namanya belum muncul ini muncul skornya leadership itu 120 strategic planning 85 workforce itu 85 dan operation focus 85 customer focus 85 dan fondasinya 90 sehingga business resultnya jarang mencapai 450 ini menarik sekali Bapak Ibu nah di aspek leadership ada yang namanya leadership kemudian senior leadership capacity leaders on governance and CSR apa saja ini nah mari kita lihat senior leadership capacity kita nggak usah fokus kita nggak usah lihat pada nilainya berapa skor yang ada berlis nggak usah dilihat cukup langsung lihat pada penjelasan yang mendeskripsikan tentang aspek-aspeknya yang kita bahasin jadi misalnya senior leadership capacity ini apa saja sih yang ada di sini gitu ya ada visi kemudian value-nya kemudian misinya tentu suatu perusaha memiliki vision value-nya apa nilai tambahnya apa ini perlu di formulasikan di depan sehingga kapasitas seorang mimpin senior itu ada pada aspek ini ada pada bidang-bidang ini visi value-nya mempromosikan legal dan ethical behavior-nya creating sustainable organization gitu ya nah ini adalah tantangan-tantangan yang sebetulnya ada di ranah senior leadership atau senior executive istilahnya nah lantas apa saja yang berikutnya ada komunikasi action communication focus on attention sorry focus on action ini saya kira suatu hal yang perlu kita pahami bahwa memang seorang executive leader itu salah satu fungsi dan perannya adalah memberikan komunikasi dan terfokus kepada action terfokus kepada tindakan begitu sehingga bukan hanya komunikasi saja tapi ada tindakan disini dan ini menarik untuk kita kasih lebih lanjut berikutnya ada leaders on governance governance and CSR apa ini organizational governance sistem pengelolaan evaluasi kinerja apalagi legal and ethical behavior tindakan etis atau sikap etis dan legal-nya regulasi ditetapkan semua disini lalu CSR apa saja nih CSR sosial technology community support dan banyak lainnya saya kira ini hal yang perlu menjadi concern karena sustainability salah satunya adalah sekarang pemerintah menyarankan requirement karena ada program SDG dari sustainable development goals dari PBB sehingga perusahaan perlu membuat apa yang disebut sebagai sustainability report atau laporan keberlanjutan nah di laporan keberlanjutan ini perusahaan perlu untuk melaporkan salah satunya yang banyak itu ini aspek etika kemudian legal kemudian social apa namanya corporate social responsibility community support lingkungan dan sebagainya nah sehingga bahasan pada kesempatan kali ini saya kira cukup penting untuk kita bahas bila ada pertanyaan nanti tentang tentang ini silahkan bisa langsung komen di bawah ya oke berikutnya strategic planning ya apa ini ini benar perencanaan strategis pengerencanaan strategis ini fungsinya adalah untuk mengembangkan strategi strategic development strategy implementation tapi mungkin ada yang juga perlu disebut ini yaitu strategic atau strategy formulation jadi setelah dibentuk trainingnya kemudian diformulasikan gitu ya sehingga dia menjadi satu macam pro tab atau prosedur tetap yang kemudian nanti akan berdampak secara continual ini ini yang kemudian akan diharapkan menjadi strategy development atau pengembangan strategi lalu implementasi strateginya di perusahaan nah strategy development sekarang apa ini strategy development process atau proses pengembangan strategi apa ini proses pengembangan strategis pertimbangan strategis gitu kan tujuan-tujuan strategis dan lain sebagainya saya kira strategi itu menjadi suatu hal yang cukup penting kalau tidak bisa dikatakan urgent penting sekali saya kira karena orang-orang seperti Michael Porter Philip Kotler itu memang beliau profesor-profesor strategi yang luar biasa Michael Porter si orang profesor dari Harvard yang sampai hari ini pun masih cukup aktif gitu untuk membuat strategi-strategi baru karena dia tahu betul bahwa bisnis itu selalu berubah bahwa ke depan sehingga strategi ini menjadi salah satu hal yang penting apa namanya bagi beberapa pakar begitu nah sehingga kajian-kajian terkait dengan manajemen strategi saya kira perlu untuk di recall gitu ya atau dipanggil kembali mencoba membandingkan strategi yang ada di masa lalu dan strategi di masa depan perusahaan yang yang tenggelam di dalam konsep VUCA volatility uncertainty sorry volatility uncertainty kemudian complexity dan ambiguity itu menjadi salah satu hal yang di dalam hal ini perlu menjadi concern para pengusaha nah kita lihat berikutnya ada apa lagi strategi implementation implementasinya men apa aja action plan developmentnya deploymentnya seperti apa kan begitu action plan development sudah jelas ada formulasinya ada plannya action plan implementationnya seperti apa ini juga lalu alokasi sumber dayanya yang kita punya yuk sumber daya yang bergerak karena tidak bergerak sumber daya manusia gitu lalu perencanaan tenaga kerjanya Bapak Ibu ini yang paling penting perencanaan tenaga kerja walaupun Bapak Ibu mungkin setelah strategi sudah menggunakan industri 4.0 tapi don't forget kita mempunyai society 5.0 itu yang dalam bahasanya Dr. Peter H. Diamandis dari Singularity University dalam bukunya mengatakan bahwa kita sudah berada diambang kebebasan kebebasan memilih sistem jadi sistem yang apa yang ingin kita pakai yang kita ingin implementasikan di dalam strategi strategi bisnis kita no problem that's your right itu hak kita hak Anda hak kita semua untuk menggunakan sistem yang ada termasuk sistem atau planning untuk mengalkasikan resource workforce performance measurement seperti apa kemudian action plan modifikasi seperti apa lalu yang terakhir kita bisa lihat di bawah itu ada yang nanya performance projection atau proyeksi kinerja yang berikutnya adalah adanya customer focus voice of customers customer engagement ini yang sering digembar-gemburkan para CEO di luar sana utamanya di Silicon Valley tentunya orang-orang seperti Elon Musk Mark Zuckerberg siapa lagi Jeff Bezos itu mereka tidak serta-merta membuat inovasi dengan ide di awal ide di awal itu hanya sifatnya inisiasi saja kemudian dengan berkembangnya waktu maka mereka idenya muncul lagi ide baru ide baru lalu dimasukkan di dalam formulasi strategis membentuk strategi baru diimplementkan di era mereka gitu saya kira ini sudah jelas bahwa sebetulnya salah satu aspek paling kuat ini memang inovasi begitu ya tetapi ada satu hal di dalam aspek Malcolm Baldrige ini dalam strategi Malcolm Baldrige ini yang menyatakan mengenai customer focus baik ini di di analisis SWOT yang dibuat oleh Boston Consulting Group itu juga ada customer focus balance scorecard juga ada customer focus saya kira strategi semacam ini pasti memang mengedepankan customer ya pelanggan kebutuhan pelanggan seperti apa kemampuan kita mau menuhinya seperti apa kemampuan kita dan apa namanya partner kongsian kita sama vendor customer pemerintah seperti apa saya kira ini sangat penting sekali sehingga kalau kita bicara voice of customer ini sering sekali orang kayak Jack Ma orang kayak si siapa itu Jeff Bezos bilang bahwa memang customer focus is the key pokoknya apa aja apa aja deh maunya customer gitu ya bahkan yang selain mereka-mereka juga tim cook ya CEO-nya Apple juga sama kalau kita mengerti pelanggan kita mengerti customer ya udah gitu loh itu kuncinya kita udah mengerti mereka kita dapat hatinya kita betul-betul bisa memenuhi apa keinginan mereka nih pasti kok keinginannya dalam teknologi misalkan mulai muncul aplikasi-aplikasi Zoom meeting aplikasi-aplikasi online meeting salah satu yang terkenal Zoom ya Eric Iwan CEO-nya tiba-tiba menjadi milioner dadaka ketika pandemi ini luar biasa saya kira kita semua perlu mengerti bahwa ada momentum gitu ya ada pemanfaatan momentum ketika kita ini mau scale up gitu loh untuk bisnisnya selain Zoom itu ada banyak sebetulnya ada banyak sebetulnya TalkFusion ada Google Meet Microsoft Teams Lark kemudian ada Slack ada lagi Kanban Project dan seterusnya mereka tujuan utamanya adalah mengganti meeting konvensional menjadi meeting daring kan begitu yang didalamnya ada sistem komunikasinya juga ada chatnya ada proyek-proyek Kanban-nya dan seterusnya jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang inovasi sebetulnya sih satu dua mirip lah ya gitu ya untuk fitur menu gitu tetapi kehebatan mereka adalah memaintain dan mengerti nah orang-orang di Zoom itu para inovator di Zoom itu mengerti bahwa kuota itu menjadi concern pelanggan nah sehingga mereka mencoba untuk mengatur bandwidth gitu ya mengatur agar jarang nge-lag dan gak berat aplikasinya gak makan banyak kuota ketika berapa MPPS gitu ketika proses meeting berlangsung dan memang Zoom ini cukup friendly gitu luar biasa nah ini karena dia bisa mendengar voice of customers yang akan kita bahas nah ini dia voice of customers apa ini customer listening kita bisa mendengar gak listening to current customers customer yang ada atau existing customer listening to potential customers kita mendengarkan customer yang potensial untuk menjadi pelanggan tetap kita atau pelanggan loyal kita begitu Bapak Ibu lantas apalagi yang berikutnya determination of customer satisfaction and engagement nah ini keterlibatan ya gitu ya atau kemitraan kita terhadap third party terhadap vendor supplier terhadap pemerintah terhadap customer terhadap distribusi distributor kita bisa melihat disitu ada kata satisfaction and engagement engagement satisfaction relative to competitors dissatisfaction kita menghadapi ini bagaimana satisfaction dan engagementnya bagaimana kepuasan dari pelanggan ini kemudian variansnya bagaimana dan bagaimana kita mengkaitkan rasio antara kepuasan dengan kompetitor kita kompetitor ini juga salah satu area rawan sebetulnya kalau kita bisa bilang ya area area kuning sebetulnya sehingga belum sampai merah area kuning itu cukup menjadi concern yang 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 tinggi seharusnya bagi perusahaan ya kompetitor itu karena di dalam BSC pun itu ada kompetitor seperti apa kita meng-manage strategi kita kemudian di dalam analisis SWOT juga ada kompetitor kemudian dissatisfaction kalau mereka nggak puas nih dengan service atau produk kita lantas apa yang bisa kita kasih problem solvingnya bagaimana jadilah anda itu problem-problem solver anda itu harus jadi problem solver untuk customer anda bukan hanya kemudian oh kalau nggak oke berarti nanti dibuatin lagi atau kalau udah oke produknya berarti nanti mungkin ada kendala yang yang perlu di-maintain yang perlu ditambahkan propertisnya variasinya atau apa saya kira ini perlu menjadi concern bagi kita semua yang berikutnya adalah voice of engagement dimana product offerings and customer support itu cukup penting disini lantas ada lagi customer support customer segmentation customer data use nah ini penting banget data use atau penggunaan data sangat-sangat penting kenapa data driven decision sekarang itu sekarang itu sudah beralih ke pengambilan keputusan data driven decision bahkan kalau di dalam sistem pengelolaan data kalau kita bicara data warehousing data management atau machine learning ada yang namanya decision tree dimana disitu ada dari setilahnya supervised dan unsupervised learning atau reinforcement learning jadi bagaimana mesin atau robot atau komputer ini bisa meng-customize data kita sesuai kebutuhan kita sehingga customer data use penting tidak mungkin kita mengambil keputusan tanpa data valid tanpa data akurat tanpa ada informasi numerical data discrete data continue sama pentingnya dalam hal ini tidak perlu kita membuat pembelahan atau membuat dichotomi terhadap dua hal ini yang numeric atau yang ordinal tidak perlu cukup kita gunakan data yang ada kemudian kita olah kita analis kita analisa menggunakan jasa analis data kita tahu lantas nanti kita akan buat baru kita buat klasifikasinya klusteringnya jika keputusan yang muncul atau hipotesis yang muncul kemudian itu mewakili mewakili fakta yang ada nah ini ini sangat penting Bapak Ibu kita akan bahas mungkin lebih lanjut mengenai data driven decision ini di kesempatan lain nah berikutnya ada building customer relationship penting Bapak Ibu hubungan kemitraan dengan customer ini bahwa harus kita bangun komunikasi jangan sungkan minta maaf selalu bilang terima kasih sudah membeli dalam konteksnya masing-masing kalau ada B2B juga dalam konteks B2B B2C atau C2C atau bahkan B2G kalau ada government itu bisa juga pakai kemudian relationship management complaint management ini semua harus menjadi perhatian kita semua nah scoring guidelines-nya saya kira ini bisa bisa Anda pahami tanpa harus ini ya kebanyakan memang 0-5% kenapa karena kita menggunakan sekali kebanyakan untuk apa namanya valuation scale untuk scale-nya nah tidak ada pendekatan sistematis terhadap item dalam data ini approach dari aspek approach-nya gimana tidak ada penerapan sistematis yang terlihat secara nyata nah ini aspek deployment-nya orientasi perbaikan tidak tanpa salah jelas improvement diperoleh melalui reaksi terhadap masalah ini aspek learning-nya misalnya begitu tidak ada keselarasan organisasi unit-unit kerja beroperasi secara independen tanpa disertai dengan alignment yang integrated dan didesain systematically ini untuk aspek integrasi nah ini akan muncul di ketika proses atau analisa proses nah scoring guidelines berikutnya ada 10% 15% 20% apa ini jadi awal dari pendekatan secara sistematis terhadap persyaratan dasar yang diurahkan di dalam kriteria lantas pendekatan masih dalam tahap awal deployment itu pada most areas atau unit itu apakah sudah menunjukkan proses nyata atau belum tahapan untuk transisi dari reaksi ke improvement sudah terlihat atau belum pendekatan penyelesaian dilakukan dengan apa namanya alignment atau dengan adanya kerjasama dengan unit lain melalui semacam joint problem solving sudah ada atau belum pendekatannya seperti apa tingkat keberlangganannya bagaimana apakah sudah sesuai target atau enggak nah itu bapak ibu lalu pendekatan skor yang berikutnya 30-45% ini pendekatan yang sistematif dan efektif untuk merespon persyaratan kriteria tidak apakah sudah terlihat atau belum pendekatan sistematis itu mulai dideploy meski di sejumlah unit masih di tahapan awal enggak masalah yang penting pendekatan itu sudah mulai dilakukan deploymentnya tahapan awal untuk melakukan evaluasi dan improvement secara sistematis sudah mulai terlihat atau belum nah ini juga cukup penting pendekatan yang sistematis didalikan pada alignment alignment dengan kebutuhan tentang organisasi sudah jelas disini bahwa memang statement statement atau tujuan tujuan untuk suatu proyek problem solving begitu maka harus dilinerkan gitu dengan kebutuhan dan tantangan organisasi enggak bisa berdiri sendiri kita tetap perlu departemen lain gitu ya dalam penyusunan report misalnya annual report enggak mungkin sendiri enggak mungkin orang final sendiri ya kan pasti mereka akan butuh laporan-laporan kondisional gitu ya dari departemen-departemen lain yang akan menuntiknya untuk bahan analisa mereka nah kemudian untuk 50 sampai 65 persen ini apa? pendekatan efektif dan sistematis itu sudah terlihat ini sudah masuk dalam apa namanya kenaikan skor sebetulnya sih kustomisasi untuk scoring ini saya kira Bapak Ibu sudah ngerti lah ya semakin tinggi semaka semakin baik begitu nah kita akan melihat kepada 7 pilar penilaian Malcolm-Berditz yang lebih mendalam lagi seperti awal di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa leadership ya leadership itu menjadi pokok yang tahapan awal begitu tentang kepemimpinannya seperti apa ini lebih ke personal dan juga company culture saya kira cukup berperan di sini lalu berikutnya ada strategic planning workforce focus customer focus operasional baru kita ke arahnya business results tetapi jangan lupa bahwa di proses evaluasi itu ada pengukuran ada analysis dan management atau pengolahan ilmu pengetahuan atau pengolahan knowledge di perusahaan itu itu fondasinya jadi approach-nya seperti apa gitu ya dilihat metodenya kemudian feasibility atau kelayakan sesuai persyaratan enggak lalu efektivitas penerapan metode seperti apa semana metode dan apakah ada ini repeat book berbasis data atau informasi yang sistematis atau tidak saya kira ini ini hal yang umum diketahui banyak orang ya banyak Anda pasti sudah paham juga deployment ini apa deployment ini ini lebih kepada pendekatan untuk melakukan addressing atau meng-address dari kriteria yang menjadi unci yang akan diukur ini sejaman pendekatannya sudah konsisten belum gitu ya sejaman pendekatan secara holistik atau secara menyeluruh oleh setiap menurut kerja learning ini penting Bapak Ibu kita perlu merefine approach melalui siklus evaluasi dan improvement peningkatan yang terus menerus atau pengembangan yang terus menerus ada istilah kalau dalam bahasanya Pak Nadim Makarim itu Menteri Peridikan yaitu belajar sepanjang hayat continuous learning istilahnya atau mungkin ya terbaru lah belajar sepanjang hayat memang kita memang belajar banyak hal gitu ya kalau kata teman saya seorang dosen gitu dia bilang di dunia ini hanya ada dua job hanya ada dua profesi ya guru dan murid memang benar itu sejalan dengan istilah alam tak kambang jadi buku jadi apa saja yang ada di bumi apa saja yang kita lihat yang kita dengar rasakan itu memang bisa jadi materi pembelajaran yang luar biasa kita akan lihat berikutnya mendorong perubahan signifikan bagi muda improvement ya improvement penting ya pasti lalu sharing refinement nya dan inovasi secara meneluruh dalam unit kerja dan setiap prosesnya kemudian keempat adalah integration apa ini ya ini pendekatan yang di-align dengan keputusan organisasi kemudian parameternya apa informasi dan istimewa berusaha mendukung atau enggak planning nya lalu analisanya dan action apakah sifatnya harmonis atau justru kebalikan atau justru menimbulkan masalah baru saya kira semua unit kerja ini perlu memang untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sesuai harapan yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan management analysis dan knowledge management kita akan langsung saja bahwa di sini kalau kita bicara performance management atau management kinerja maka kita bicara pengukuran kinerja data komparatif atau data rasio customer data lalu kelincahan agility dari pengukuran-pengukuran yang kita lakukan ada banyak sebetulnya pengukuran itu kalau Anda mau mengukur kinerja dari sudut pandang waktu efektivitas waktu itu Anda bisa pakai time study atau produktivitas berarti time motion study Bapak Ibu bisa menggunakan tekniknya TPS Toyota Production System atau bisa menggunakan pengukuran-pengukuran lain seperti misalkan Hei Junkah kemudian Genbah Kaizen dan seterusnya tentunya ada banyak sekali pilihan yang sesuai dengan kultur atau prinsip perusahaan Anda yang mana itu yang bisa Anda pakai lanjut ada performance analysis dan reviewnya analisis kinerja ini tidak hanya kita melihat secara indikator yang kelihatan saja Bapak Ibu kita perlu melihat ini betul-betul dari analisa statistik analisa kualitatif fenomenologi juga kalau perlu sehingga apa yang didapat apa hasil yang dilihat parameternya itu sudah jelas banget kita tinggal mengukur saja sebetulnya apakah yang kita ukur ini sudah mewakili fenomen yang terjadi secara kurun waktu time seriesnya bagaimana sehingga nanti kita bisa melakukan forecasting kita bisa melakukan prediksi kalau dalam bahasa para data scientist atau para ilmuwan data itu sebetulnya mereka mengatakan ada yang namanya diagnostic measurement kemudian ada yang predictive kemudian ada yang namanya prescriptive gitu jadi memang perlu secara holistik kalau Bapak Ibu kesulitan tidak biasa maka hire data scientist analis data yang betul mengerti gitu ya tentang hal ini sehingga reviewnya reviewnya betul-betul akurat hasilnya betul-betul akurat dan sesuai dengan apa yang kita harapin bersama berikutnya adalah performance improvement apa ini ini adalah tentang best practice sharing nya future performance nya continual improvement nya dan inovasi inovasinya data information ini integritas atau bagaimana validitas nya reliability akurisinya data availability nya ketersediaan nya ketersediaan nya knowledge management nya berikutnya adalah management of information technology hardware software properties nya emergency availability nya kemudian backup plan nya contingency plan nya banyak sekali saya kira ini hal yang umum dan banyak diketahui oleh teman-teman semua nah workforce focus atau fokus kita pada tenaga kerja bagaimana kita mengukur mereka kita lihat kapabilitas kapasitas gitu ya apakah mereka betul-betul mampu kompeten gak mereka sesuai gak dengan KPI hasil kerjanya achieve gak tuh underperform atau achieve udah gitu aja deh intinya ada banyak sekali skema-skema tapi kita cukup melihat apa namanya secara sederhana saja sebetulnya karena kalau kita bikin kompleks maka akan rumit karena ini people yang kita urus workforce ini orang Bapak Ibu bukan hanya hanya yang sifatnya mesin atau data atau yang sifatnya non-human lah ya jadi ini adalah aset terbesar sebetulnya untuk workforce ini nah kemudian recruitment-nya bagaimana accomplishment-nya bagaimana change management-nya bagaimana ya management perubahan itu ada ya tentunya dalam pengolahan tenaga kerja juga ada seperti misalnya yang terbaru ini adanya undang-undang omnibus law yang kemudian berpengaruh kepada keputusan management untuk menaikkan atau menurunkan upah untuk mengatur skala upahnya untuk mengatur remunerasinya untuk mengatur masa pensur dan seterusnya saya kira change management ini perlu Bapak Ibu Sikapi dengan bijak dan dewasa karena kita berurusan dengan orang banyak kita berurusan dengan karyawan yang berbeda-beda background-nya jadi memang harus hati-hati sepemahaman dulu visi disamakan dulu baru disampaikan udah itu aja sih tips dari saya berikutnya adalah workforce climate iklim tenaga kerjanya gimana nih workplace environment-nya bagaimana lingkungan kerjanya workforce policies dan benefits-nya gimana sudah sudah sesuai gak itu dengan regulasi SPSI-nya bagaimana kalau ada gitu ya yang jadi whistleblower ada gak disitu yang ada di kriteria kuning merah hijau ada gak disitu itu yang perlu kita kita lihat Bapak Ibu jadi memang ya salah satunya ya ini workforce performance ini salah satunya adalah engagement-nya ya organisasi kinerjanya kemudian ada assessment of workforce engagement-nya seperti apa ada keterlibatan atau assessment dari engagement ini ada korelasi gak tuh dengan dengan business result-nya workforce-nya bagaimana leader development-nya ada gak nih ya pembinaan pada leader-leader yang ada training-training tentang leadership gitu learning and development system-nya ada gak nih L&D-nya learning and development effectiveness-nya ada gak nih career progression ada gak nih banyak sekali perusahaan di masa pandemi ini yang mengatakan bahwa gak ada training karena pandemi oh man man this is not really good this is not good itu aja intinya harus tetap ada training apapun learning and development itu penting banget kata Pak Ibu kalau kita udah stuck udah lupa bahwa kewajiban kita adalah memberikan training yang layak proper training untuk karyawan kita ya sudah selesai saya memiliki beberapa karyawan yang S2 memiliki karyawan yang aktif sekali belajar dan malah lebih aktif belajar daripada saya ada satu dua itu sangat aktif sekali tapi saya tetap menyarankan mereka untuk mengikuti training pilihan saya saya kasih mereka training saya kasih mereka workshop-workshop yang sifatnya membangun yang sifatnya improving their skill set up skill itu intinya lalu operasional focus tentu ini kita bisa lihat bahwa sistem kerja dan proses kerja ini menjadi sangat penting desainnya seperti apa kalau kita bicara desain yang ada konsepnya dari ideo ideo organisasinya itu yang mengatakan bahwa human based design jadi memang desain yang berbahis manusia atau humanity based design desain yang berbahis kemanusiaan kemenusan istilahnya bahwa Jawa itu kita betul-betul bisa melihat disini bahwa konsep desain itu perlu disesuaikan dengan human enggak hanya kelihatan bagus kelihatan oke kita bicara UI UX design seperti itu keren banget CSS-nya oke tampilannya bagus banget landing page-nya nah dia nangkep gak sebetulnya dia kena gak tuh ke orang-orang yang datang ke customer-nya kena gak tuh konsepnya ada yang nanya dispro desain produk sekarang sudah masuk situ juga gitu kan work system management-nya seperti apa work system implementasinya cost control-nya seperti apa audit-nya seperti apa emergency readiness-nya seperti apa memang seperti ini result-nya hasilnya yang kita lihat adalah produk dan prosesnya gitu ya hasilnya kemudian customer-nya kemudian leadership-nya workforce-nya financial and market outcome Bapak Ibu saya kira sudah cukup jelas disini bahwa memang kita tidak bisa semaunya saja menjalankan suatu bisnis kalau kita tidak mau terdampak dengan kerugian saya kira produk proses customer leadership dan finance serta market ini jelas hal yang sangat-sangat sudah anda pahami gitu ya tetapi skemanya urut-turutannya seperti apa saya kira memang strategi Malcolm Paltridge ini menarik sekali dan juga saya harap anda akan menjadi ahli-ahli strategi berikutnya untuk perusahaan-perusahaan anda bisnis-bisnis anda sehingga ke depan akan muncul inovator-inovator baru yang menjadi harapan masyarakat society government dan perusahaan-perusahaan saya Natwin dari Linguis sampai berjumpa kembali salam sukses untuk kita semua bye-bye selamat menikmati